Halo semuanya, saya Marina dan mumpung lagi ada di Kuangco, saya hari ini mau ke rumah makanan Indonesia yang ada di Kuangco sini, nah tempatnya seperti apa, nah ini mahasiswa huawan yang kuliah di Kuangco, dari Indonesia yang kuliah di Kuangco ini pasti hampir semuanya udah pernah makan ke sana dan makanannya itu bener-bener khas banget. Nah ini mereka berasal dari Medan dan makanannya itu enak banget, jangan kemana-mana, yuk ikutin saya ya, tapi sebelum kita berangkat jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, dan buat kalian yang belum aktifkan tombol loncengnya jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi saya ke Kuangco berdua aja sama si Neo, si Owen sekolah, si Neo kan karena masih tekan jadi bisa izin, dan tempat, lalu tuh main hujan-hujan, beberapa hari ini di Kuangco itu lagi hujan lebat dan angin, jadi kayak badai gitu, dan hari ini saya mau ke rumah makannya, rumah makannya Indonesia dan tempatnya itu di sekitaran kampus saya dulu di Tungkuan Cuang, di sana ada satu rumah makan gitu khas makanan Indonesia, dan saya sekarang berada di Longkoy. Jadi dari Longkoy sini ke tempat, ke rumah makan itu, mesti naik kereta bawah tanah, dan lumayan sih jaraknya, dan gak usah banyak ngomong, kita langsung aja berangkat ke sana, oke, jangan kemana-mana ya. Oke jadi ini dari tempat tinggal kami, jalan kaki menuju ke stasiun metro, jadi 5 menitan gitu jalan kaki, dan hari ini itu cuacanya tidak terlalu panas, dan agak mendung gitu. Di samping-sampingnya ada kebun-kebun, eh ada kupu-kupu, ini semangat sekali buat ke metro, karena dia suka banget naik metro, jadi di yang situ gak ada metro, kalau di Kuangco ada metro. Jadi kalau mau naik metro itu, mesti jalan kaki dulu, teman-teman, kita lihat. Nah ini udah mau nyampe, nah di depan itu ada mall, jadi di bawah, di bawah itu udah sampai di stasiun. Kereta, bawah tanah, dan ada jembatan, dan ini sepeda-sepeda, mereka tuh asal taruh aja di situ, dan ini bisa disewakan, sama seperti di Indonesia ya. Dan tinggal di scan aja, nanti bisa naik sepeda, bisa dipakai itu sepedanya. Nah ini di mall, di depannya itu ada jual sarapan, jadi kami mampir dulu sebentar, karena Nio udah agak lapar buat gencer perut sebelum ke resto. Oke ini udah sampe di depan stasiun kereta bawah tanah, ini ada di Longkoy, jadi di line 3, di deket bandara sih ada 3-4 stasiun sebelum di bandara. Jadi di daerah Payun ya. Oke ini udah masuk di stasiun kereta bawah tanah, jadi masuk ke dalam, terus masih, jadi meskipun udah masuk ke stasiun, tapi tetep harus jalan kaki. Nah ini udah di bawah, jadi tunggu keretanya, kereta bawah tanah, nah ini udah dateng, lihat, ada tulisan Mandarin sama ada Inggrisnya. Jadi kalau mau ketujuan itu, kita bisa lihat Inggrisnya. Nah ini sampe di Yentang, jadi line 6, dan kita turun di sini, karena restonya itu di sekitaran sini lebih deket. Dan di Yentang ini saya keluar di exit base, sebenernya ada beberapa exit yang bisa sih, cuman saya keluar dari exit base. Lebih enak nanti kalau mau panggil mobil. Oke nah ini sampe di stasiun Yentang, dan habis ini kita mau panggil mobil, jadi dari sini kalau misalkan ke Sindok itu bisa naik bus. Cuman kalau yang naik bus, pake yang jalur 27 itu tunggunya lama sekali, jadi mau panggil mobil aja, jadi naik mobil aja. Maaf ya, ini agak rambi sekali sama si Neo. Nah ini masih di Yentang, nah kita tunggu mobilnya sebentar lagi ya. Ujan, habis ujan. Ini ada si Leong. Dek, alo dulu. Alo dulu. Ini udah naik ke mobil, kita menuju ke restonya. Ini agak macet sih, tapi nggak terlalu parah. Ini perjalanan ke Sindok, jadi nama tempatnya itu di Sindok, nah kita mau berangkat kesana, kira-kira lima mentolnya dekat sekali, nggak terlalu jauh sih. Kita langsung aja untuk nggak macet, karena biasanya konsul macet sekali. Nah ini udah sampe di restonya, tapi ternyata temen-temen tutup. Kayaknya udah pindah tempat, jadi ini oke nanti kita cari aja dulu ya. Disini habis hujan, agak dingin jadi sejuk. Si Neo, kita lagi nyari tempat sih, nggak ketemu, ternyata udah pindah yang disana. Kita mau cari tempatnya. Ternyata yang tadi yang disana itu tutup, jadi dia mau pindah lagi, mau cari yang satunya bener atau bener disana, namanya juga udah ganti. Oke, Neo, kita mau putih lagi kesana. Nah bener kan, udah pindah itu, ketemu itu selera Indo. Ini udah di dalam, kita lihat, ada tulisan Milan, cia selera Indo, Indonesia Cruisin. Dan ini ada beberapa orang yang makan juga disini. Neo, dia makan kue. Tadi beli coklat, nah ini beli, saya pesen ayam goreng, ada sambalnya nih, enak banget, ini favorit kalau saya kesini. Neo pun juga suka ayam goreng disini. Dia makan banyak, temen-temen. Ini milk bone yang viral itu, temen-temen. Tadi dikasih sama cimimi yang punya resto. Enak banget rasanya. Seporsi dimakan, dimakan berdua itu juga ada es teh. Enak banget pokoknya. Habis selesai makan ayam goreng sama nasi, lanjut kita makan tempe goreng. Ini juga menu favorit saya, tempe goreng, tempe menduan ya. Enak banget rasanya. Dicocol pakai sambal kecam sama cimimi. Pas pahamintah dulu ya, aku masukin di video. Mari pas, makasih ya. Cik, balik dulu ya. Ayo, makasih ya. Mari, mari, mari. Makasih ya, itu tadi enak banget. Itunya enak banget rotinya. Nanti bawa lagi. Jualan disini. Oke, ini habis selesai makan, kami langsung pulang. Awalnya sih mau jalan-jalan dulu, cuman gak jadi karena sudah kesorean. Jadi kami putuskan untuk pulang aja dulu. Besok kita lanjut lagi. Jadi tempat restorannya itu nih, itu masih ingatkan yang tadi. Jadi di stasiun kereta bawah tanah. Terus naik aja ke jembatan. Nyebrang kan, terus turun di sana. Habis itu jalan aja ke sini, jalan-jalan, jalan kaki. Terus sampai di, itu tadi ada jalan gitu. Terus nyebrang aja. Jadi sebrangnya udah sampai di selera Indo. Atau sekarang ganti. Jadi ganti yang namanya Mien Lantia. Restorannya yang namanya ganti bukan Sintu lagi. Jadi deket banget tinggal jalan kaki aja. Jalan-jalan lantai di video selan. NyaCorna-jalan nyan-jalan. Terusnya jangan lupa di duduk. Terusnya jangan lupa biasa. Terusnya jangan lupa. pulangnya kami naik metro lagi karena lebih enak dan jarak dari sini ke Lungkwe memang agak jauh ya jadi kalau naik mobil lumayan ongkosnya juga mahal jadi enak naik metro nah ini sudah balik lagi ke Lungkwe dan kami dari stasiun ke rumah itu naik motor jadi pakai ojek motor tidak cepet dan enggak capek juga sih ini sampai itu dicuk-ucuk seger banget ini taman di sebelah tempat tinggal kami yang ada di Kuangco sebelum balik ke rumah kami mampir dulu kesini nah ini sudah balik ke rumah terima kasih temen-temen yang udah nonton sampai saya bertemu lagi divido-vide selanjutnya agum Hai enggak